hai oke halo cuy kembali lagi bersama gua Juli di channel limpat gaming jadi kita bakal review server lagi dan buat temen-temen yang mau di review servernya karena review server sudah open kalian langsung yang punya gua bisa ctwa yang yang ada di discord gua silahkan chat gua di discord ya jadi kita langsung aja ke topiknya jadi kita hari ini itu review server yang nama servernya itu msv light roleplay ya mungkin bahasa Indonesia kota menyala mungkin ya mungkin gitu kan jadi di server untuk pake game jp cuman sudah di remake ya cuy ya dan mungkin di sini enggak ada starter pack cuy kayaknya sih ya gua udah coba starter pack nggak bisa terus starter pack nggak bisa juga terus gue seles modal nggak bisa juga mungkin belum ada kayaknya cuy ya tapi tidak apa-apa cuy ya karena memang eh mungkin mungkin lupa mungkin ya jadi seperti biasa em penyewaan sepeda itu di server manapun pasti ada cuy untuk mempermudah pemain baru pemula untuk menjelajah kota ini cuy ya Nah jadi eh untuk apa namanya tempat berikutnya tempat pertama itu kita bakal review Bang eh kita bakal bikin anu dulu ya bikin apa namanya dupa gua paspor juga karena di jmjp itu paspor namanya gitu kan kita bayaran dulu ya bayar uang negara katanya kok kita yang bayar ya bayar pajak ya pembayaran biaya negara kok kita yang membiayai negara gitu kenapa nggak presidennya waduh nah kayak gini lah ya kalau game jp itu ya mungkin ada yang kangen ada juga yang ngerasa udah bosen gitu kan memang eh ya begitulah ya oleh resmp ya kadang bosen kadang kangen gitu kan kadang juga menghujat waduh oke aja ya kita langsung kita ke tempat berikut aja untuk bikin paspor ya jadi kita bakal rumah sakit untuk ambil sertifikat kesehatan atau detor atau kalau di Indonesia mungkin untuk sekarang sertifikat vaksin kalau ngerti vaksin nggak bisa perpanjang kontrak nggak bisa sekolah gitu kan ya seperti itulah cuy ya Nah itu itu juga ada mampingan RS cuy ya Nah bisa kalian lihat mampingan RS ya beduh-beduh-beduh emang gmjp itu kalau urusan mapping nggak ada obat cuy karena obatnya langka gitu kan gue jadi kita bakal bikin paspor ini khusus pemain player baru ya harus untuk warga baru itu harus bikin paspor dulu ikuti langkah-langkah berikutnya cuy ya bukan main nah dan berikutnya kita bakal ke studio foto foto ya cuy ya untuk ambil gambar ya bukan salah disana cuy lu yang waduh lu kira lu yang moto nah sudah setelah itu baru kita ke eh suruh mula setelah itu baru kita ke balkot cuy ya Nah di balkot ini cuy memang agak-agak polis sih pun agak-agak lagi yang polis cuy luarnya ya ini kita bakal anu dulu nih City hall ya bukan balkot maaf nih ya interiornya juga sudah sudah mantap lah gitu karena disini jadi bikin paspor itu disini nah dapatkan nah anda diberikan Pajio gratis oleh negara silahkan menuju ke mark ke marker merah di peta Oh dulu pernah ada yang anu mobil Bansi dulu Hai tapi dulu mobil Bansi dulu ada di server mana gitu lupa gue kalau bikin paspor tuh dapat mobil Bansi nah kita bakal ngambil emm anu ya ambil kerjaan pemadam ya cuy abu pemadam gua belum pernah kerja sih kalau review pemadam itu enggak enggak sama prakteknya cuy karena ternyata lumayan juga cuy lamanya ya Nah kita bakal ambil mobilnya dulu dan ini juga kita bakal dikasih sim buat truk cuy ya Nah itu tunggu dulu bentar katanya cuy ya Nah itu sudah dikasih ya A B ama C ya Nah sudah oke Starfire ya untuk CMD nya Nah disini gua lupa juga Starfire dan gua juga sempet muter-muter juga cuy ya enggak tahu kemana-kemananya dan gua ulang lagi ke tempat ini ya jadi ini gua 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 katnya bagian ini cuy ya Nah jadi gue udah gua udah Starfire tadi cuy ya dan ini ngisi tanki ya aja airnya harus dia isi ya kalau enggak diisi itu susah cuy setelah diisi tanki baru kita ke checkpoint yang merah itu ya Nah itu sudah sampai di tempatnya langsung meledak cuy sedang mengisi tangki bu kita dipantau polisi juga nih nah saja kalian bekerja cuy ya Nah di sini karena karena lama cuy ya jadi di sini kalian udah tahu ya sampai mati baru kalian ke tempat berikutnya cuy ya cek pen berikutnya di sini gua skip aja kalian cukup tahu aja kerjanya gimana ya oke ya dan berikutnya itu inilah kita bakal ngerob ngerob ya di sini ada tiga rob eh tempat rob ya rob mobil rob helikopter lo rob apa ya ini ada nih ada ada tulisan yang lupa kok ini ditanyain dulu bahwa polisi aman nah rob rob car import rob bank rob helikrop tank beda-beda-beda-beda bukan main cuy kita bakal drop rob car dulu hrub mobil impor dulu cuy ya Hai nah di bagian rob-rob-rob ini cuy yang menurut gue mantep banget sih cuy ya Coba di kalian lihat aja ya Nah jadi guru sampai dealernya dan langsung ini mobil anu ya kita ngambil kunci elegi dulu kita bongkar dulu nah kita bongkar disitu sudah ada anu sudah ada inform bertahuan kalau ada polisi langsung datang polisinya cuy ya Nah kita langsung naik aja ke mobil eleginya cuy ya di sini gua sempat bingung nah ini kan di atas cuy ini gimana cara ke bawahnya gitu kan sempat bingung cmd rob rob elegi ya rob elegi nah sudah nah di sini gua nanya nih tuh gimana gimana cara anunya gitu kan gimana cara ke bawahnya gitu dan ternyata itu cuman ditrobos cuy Terus kalau bawahnya kemana gitu nah ditrobos gitu cuy bergila sih berde-berde-berde mantep-mantep-mantep-mantep ini memang mantap cuy ya Oke jadi kita kebal ksf cuy ya Nah bukan ksf pesendok nah langsung ini harus pas cuy ya Nah kita percobaan pertama belum pas jadi kita bakal tp-nya karena kita sudah diset jadi admin level satu butnya tp ya Nah gua bakal tp ke jalannya aja dan ini untuk Anu apa untuk persiapan ya harus jauh banget nih katanya semangat katanya ini harus bener-bener anu harus bener-bener pas ke kiri dikit kalian cuy ya semangatin sama onernya kapan lagi kita semangat ya kan karena tidak ada penyemangat waduh jadi kalau semangat yang orang tuh beda gitu Nah kita langsung gaspul aja cuy ya Nah beuh gila sih keren sih nah ambil kiri dikit nah kita ambil kiri dikit gas kui Bismillah Oke dan ternyata kita berhasil cuy ya walaupun agak sedikit terpental-pental lah gitu kan nah dapet 350.000 cuy ya bukan main bukan main kita bakal mencoba Rob selanjutnya aja yaitu Rob heli ya kalau misalnya nah kita bakal Rob heli ini yang menurut gua agak-agak susah sih Rob heli sama Rob tank kenapa karena memang susah ngekontrolnya Rob heli di anu cuy di udara gila sih nah kita bakal tp aja cuy ya tempatnya itu sekitaran situ tuh nah kita bakal tp ya Nah kita sudah nyampe cuy ya sudah nyampe dan kita bakal nge-hack dulu ya biar meledak gitu ya robek dulu Hai robek nah baru meledak tuh gila sih tapi ini bahaya cuy ya ini karena kita robnya di besttn ini Hai jadi bisa jadi emm polisi FBI TNI itu datang semua tuh aparat tuh bahaya tuh Hai dan disini kita nggak bisa nggak bisa lari cuy cuman jalan apa lari santai gitu doang nih udah gue pencet tuh nggak bisa lari lari gini doang ya lari santai doang jadi kalau kabur pun kalian wah harus pakai mobil dah mobil atau motor dah nah kita bakal nge-hack nge-hack bukan nge-hack sih iya nge-hack sistemnya kalau nggak salah ini sekitaran situ dah nah ini kita udah mau nyampe ya cuy ya jadi belok kanan nah itu tuh liatkan cek poinnya lihat kan mungkin buat teman-teman mau nyobain rob-robnya di sini langsung mampirnya ke sini cuy ya belajar-belajar gitu enggak apa-apa enggak masalah karena tidak tidak ada salahnya gitu kan mencoba nah ini langsung hack system nah beneran kita nge-hack sistem cuy ya slash hack system nah langsung wuhu langsung kebakar tuh aneh tuh kenapa kebakar gitu nah jadi ini susah juga nih dijelasinnya gitu kan nah langsung saja kita ke itunya cuy ya ke helikopternya helikopter helikopter ter nah kita bakal nge-rop aduh gua terakhir kali pakai helikopter itu di server Indorelity cuy itu sudah setahun yang lalu gua waktu jadi polisi nyoba pakai heli kan disuruh atasan gitu gila sih nah kita langsung saja setuju ketik rob heli rob heli langsung kita ke anunya cuy ya ke checkpoint yang merah itu nah petugas keluar pak katanya gua ada petugas tuh langsung saja kita berangkat cuy ya udah lama banget cuy enggak nyupir enggak enggak apa enggak jadi pilot helikopter mohon maaf juga nih sedikit aneh gitu gua pakenya gitu kan tutup sampai mau kebalik gitu cuy dan ternyata bukan cuman roket-roket doang ada senjataannya juga cuy kayak senjata apalah gitu kan minigun gitulah nah itu kayaknya di kapal cuy di kapal itu di perahu kapal lah kapal lah disitu kita naruhnya gitu kan tuh bisa nemak-nemak gitu cuy beuh tapi ini prosesnya agak lama sih bu mungkin kalian bakal di kupung-kupung terus nih harus hati-hati banget nih kalau nge-rop bank nge-rop heli ini memang harus harus bagus banget lah gitu apa rencananya gitu kan nah kita sudah mau nyampe langsung saja kita parkirin ya gue sedikit kaku juga buat markirin cuy ya Nah mohon maaf juga nih nah harus pas nih harus pas baru langsung keluar nah 500 ribu sekali nge-rop beuh gila sih dan kaburnya itu disini juga ada kap ada perahunya gitu cuman masalahnya disini tuh ditembakin karena memang harus kayak biar RP lah gitu ditembakin cuman langsung mau melet langsung meledak gitu dan gue langsung KRS gitu nah ditembakin tuh ya lihat tuh ditembakin tuh 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 ditembakin tuh nah langsung lah mati gua kenapa gue nunggunya disitu tuh nah salah gua langsung kita saja langsung aja kita bakal nge-rop tank cuy ya drop tank empat buh tank ini cuy yang aneh sih bukan aneh sih tapi kaget gua kejauhan tempatnya tapi memang nge-rop itu gitu cuman kan kalau nge-rop tank kan kurang kronologis juga cuy kenapa karena tank itu sudah lama gitu itu jalannya dan ini memang harus bener-bener gangster yang memang jago gitu karena bakal banyak banget yang ngejar bukan cuman aparat mungkin saja gangster lain juga ikut ngebantu polisi dan tentara gitu FBI juga gitu sama ROPE juga ya meledak juga terus kita langsung kebawah kebawahannya nah kita bakal hack sistem lagi kayak tadi ya cuy ya nah kebakar untuk kedua kalinya di dalam sini ya tadi empat kali lah gitu kan nah kita langsung saja ke tempat tanknya cuy ya wah bukan main cuy tapi disini gua bakal TP aja cuy ya karena gua milih TP karena lama banget cuy jalannya nah tuh n nah kan agak lama gitu cuy jadi susah juga rock tank nah kita sudah rock tank kita menuju ke anunya bukan di sana cuy deket sih nggak terlalu jauh juga sih nah gua nyari-nyari tuh dimana tuh nah gua sampai nyari kemana-mana tuh ternyata enggak namun cuy langsung saja gua TP kan nah gua TP langsung langsung bisa gitu cuman ya sudah lah begitulah kalian cukup tahu aja ya kalian sudah rock tank langsung ke checkpoint yang untuk ngantarnya gitu kan jadi jangan sampai kayak gini gitu oke nah dan berikutnya itu kita bakal pengemudi truk nah disini hauling gua tuh agak-agak gimana gitu cuy karena memang susah haulingnya kalau menurut gua karena biasanya ada yang kemarin itu yang langsung nempel aja truknya gitu jadi kita nggak usah harus pas banget tuh langsung nempel gitu nah ini harus pas banget cuy kalian ikutin aja cara gua nya job terus ngambil terus slash job terus satu Nah langsung saja haulingnya nah ini mobilnya Cina ini udah dipasang cuy masalahnya harusnya kan bisa juga ngambil dulu gitu kan nah jadi gua kira tuh udah gitu nah ya gua coba nih ya Nah gua jalan kok nggak bisa nih harus hidupin lagi biasalah truk cuy mobil-mobil susah gitu nah nggak hidup-hidup cuy ya Nah aku kira langsung ketempel gitu nah langsung nih udah gue ketempel nih ya jadi gue langsung tp aja ternyata nggak bisa ditepe cuy karena nggak kebawa sama ininya muatannya gua tp nggak sama nggak sama muatannya gitu nah jadi ini ya gagal sih cuman ya kalian cukup tahu gua aja gimana cara anunya kerja ininya jadi kalian ikutin aja punya gua ya cuy ya jadi kalian ambil truknya terus kecek poin ini tapi harus pelan-pelan karena bisa kececer gitu kan kececer ini apa ketinggalan muatannya gitu kan Nah jadi kita tanpa berapa lama eh kalian ikutin aja yang gua bilang tadi kita langsung saja ke next ke tempat selanjutnya cuy ya hai 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 akhirnya berikutnya itu kita bakal kerja Apple cuy ya tapi kita bakal coba satu kali kerja itu berapa sih gitu kan satu kali kerja pemetik Apple itu berapa gitu kan karena kalian mungkin penasaran gitu kan nah ini CMD nya kayaknya auto-RP juga ada kalian coba aja dah gua belum coba sih nih gue lagi sakit lagi-lagi sakit kepala cuy tadi habis rp ya salah Pak Nah kita kita coba ya Nah jadi harus ambil sekarang sekarang dulu baru bisa gitu kan baru bisa gitu jadi kalian harus pasin sekarang dulu cuy ya Nah oke jadi video kali ini video review kali ini sampai sini dulu jadi buat temen-temen yang mau join silahkan join nanti gua taruh linknya di deskripsi dan buat temen-temen nih yang belum subscribe yang belum nge-like yang belum comment silahkan gitu kan dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian enggak ketinggalan semua info-info konten terbaru dari gua cuy ya oke oke sekian terima kasih bye bye cuy